hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga selalu sehat selalu bahagia amin di video kali ini aku mau share kegiatan aku dalam sehari ya teman-teman jadi pagi ini aku aku awali dengan masak-masak ini aku juga yang simpel-simpel aja karena nggak bisa masak yang ribet juga ini aku udah pasang wajan aku udah kasih minyak panas juga terus tahu yang udah aku bumbuin aku buru-buru buat goreng aja karena pak suami bilang katanya udah lapar banget gitu terus di panci yang panda itu aku udah isiin air sama bawang merah bawang putih aku nggak tumis dulu aku langsung masukin gitu aja aku mau bikin bening teman-teman terus sambil itu aku juga beli tadi apa namanya kalau orang Jawa bilang tuh gereh besen ya kalau orang kalau luar Jawa apa aku kurang tahu ikan pindang ini ya terus aku kasih tepung bumbu gitu Nah itu airnya udah mendidih terus bayamnya aku masukin deh cemplung-cemplung aja tinggal diaduk-aduk aku yakin kalau masalah masak memasak bunda-bunda udah lebih pakar ya kalau aku ya bisa-bisaan aja namanya juga ibu rumah tangga kan harus masak juga kalau beli terus boncas namanya oke udah agak lembekan aku kasih rohiko terus tahunya ini belum kering juga aku pokoknya disambi-sambi ya temen-temen ini anakku mainan di kasur oke terus tahunya aku balik-balik dulu aku sengaja ya temen-temen motongnya kecil karena aku lebih suka kecil gitu buat sehari biasanya aku kalau beli 3000 gitu buat aku sehari ya jadi aku setengah aku bumbuin terus setengahnya lagi belum jadi sorenya itu aman gitu nggak asin banget dan ini cukup lah ya untuk makan sarapan sama makan siang terus lanjut tahunya udah mateng aku goreng tempe deh ini tempenya aku bikin kering gitu ceritanya tapi nggak pakai kacang tanah terus nggak pakai juga teri karena tadi rencananya mau aku goreng tapi ternyata tempenya kayak kurang bagus gitu makanya di bikin kering tempe aja gitu dan itu sayur beningku udah mateng oke udah selesai ini aku gorengnya juga nggak terlalu kering ya temen-temen biasa aja maksudnya nah ini aku pakai chopper karena aku males banget ngulek kalau yang chopper ini aku khususkan buat bumbu-bumbu ya temen-temen karena kan bau kalau aku jadiin satu di chopper yang putih itu kalau ini kan kalau khusus bumbu enak gitu loh dia juga pegangannya kuat terus benangnya juga kuat ini udah lama loh temen-temen aku beli udah hampir setahun lebih buat dipakai-pakai ngecopper bumbu dan dia aman banget maksudnya awet maksudnya dia agak pecah karena sering dibantingin anakku di bagian mangkuknya tapi kalau untuk pisaunya aman dia masih tetap tajam gitu oke udah selesai aku lanjut goreng ikan pindangnya ini aku kasih terigu tepung bumbu sedikit ya biar agak kriuk gitu nanti karena kalau nggak dikasih terigu tuh menurut aku sorean gitu tuh udah kayak lembek gitu loh kalau dikasih ini aku pakai nyokobe itu dia masih tetap kriuk nah gorengnya nggak usah terlalu gosong atau nggak usah terlalu kering aku sukanya gini aja karena kalau dikit masih berasa banget dagingnya kalau kering kan enggak ya tapi kalau jujur suamiku sukanya kering sih tapi kalau aku enggak oke kita tiriskan dulu nah lanjut ini aku mau ceplok telur buat anak aku sarapan dan ini aku naruh rohikonya kebanyakan dong temen-temen ya ampun tapi nggak papa nanti aku kasih kuah kuah sayur bening jadi dia nggak terlalu asin gitu oke oke kita balik balik kalau temen-temen tanya kenapa kok nggak makan ikan pindangnya juga karena anakku kurang suka ya beberapa kali aku kasih ikan pindang tuh dia kayak muntah gitu ubah itu kayak susah makan gitu loh temen-temen makanya ini bener-bener aku lagi fokusin dia buat makan lah gitu protein yang banyak ya ikan-ikan kecuali kali pindang ini memang dia susah banget Oke aku chopper bumbunya buat tempe kering terus ini aku sambil bikin sambal enggak lupa sambal pokoknya kalau masak mah sambal harus ada ya walaupun bikin kering tempenya udah lumayan pedas tapi kalau aku kurang puas sih nah ini tahunya udah siap terus aku taruh di piring deh dan temen-temen tahu nggak aku tuh tiap masak kayak gini selalu apinya kecil gitu ya soalnya kalau api besar itu kan bau banget terus kasian juga tetangga ku pasti tuh kayak bau gitu kan apalagi masak-masak ikan nasi napaterasi gitu wah kasian banget deh pokoknya karena aku sendiri juga ngerasain kalau tetangga ku masak aku tuh bau makanya ini juga pasti bau banget sih makanya ini dengan api kecil itu harapannya dia nggak terlalu strong gitu loh baunya jadi nggak bersin-bersin gitu tetangga ku oke aku mau tumis-tumis bumbunya dia bumbunya nggak terlalu banyak ya temen-temen karena tempenya cuma satu doang dan ini aku oseng-osengnya juga cuma bentaran karena aku takut bau itu sih yang paling aku takutin masak cabe tuh dan ini pakai gula jawa yang banyak temen-temen kalau pakai gula jawa itu jadinya pekat lengket-lengket gitu enak banget tapi ini karena aku tuh nggak ada ikan teri nggak ada kacangnya buat campuran makanya ya udahlah secukupnya aja gulanya nggak terlalu banyak kalau terlalu manis juga aku kurang suka tapi kalau suamiku sukanya yang manis habis banget gitu aku nggak tambahin kecap ya temen-temen Oke ini Royco satu sasetnya habis buat masak sambal buat masak ikan apa namanya buat sambal buat bening buat tempe kering satu habis Oke ini aku nyalakan apinya kecil aja terus ditutup jadi dia nanti bakalan agak surut gitu nanti baru dimasukin tempenya nah ini aku dengan daster andalanku selamat menikmati terima kasih tempat anakku main tuh ya di kasur tempat aku makannya di kasur tempat aku apa segala macem di kasur semua gitu jadi dia nggak apa-apa lah ya yang penting udah bersih nggak ada kayak debu-debu pasir gitu nggak ada ini juga pakaiannya nggak aku strika ya temen-temen kalau untuk baju-baju UB sih kadang-kadang tak strika kalau lagi mood Oke lanjut ini sore hari aku pinjem motor suamiku terus aku mau cari lipstick ini itu adalah surganya perempuan di daerah Solo ini baru banget bukan namanya sinar kosmetik ini di daerah pasar kembang ya temen-temen kalau orang Solo pasti tahu pasar kembang dia se utaranya pasar kembang gitu dan ternyata ini tuh murah-murah menurut aku harganya sama persis kayak di shopee jadi kayak misalkan ya lipstick pink flash itu kalau di shopee kan harganya rata-rata kalau yang lip cream itu belasan ribu nah kalau di sini juga sama aku kira dia agak-agak mahal ternyata enggak karena menurut aku di Solo tuh lagi in banget bisnis-bisnis kosmetik gini dan aku pernah masuk juga itu agak harganya rada mahal terus tinggi-tinggi gitu nah di sini itu murah-murah terus juga lengkap banget untuk yang punya duit sih oke lah ya atau untuk yang membutuhkan di sini tuh udah lengkap banget menurut aku nah ini produk pink flashnya tuh lengkap temen-temen terus ini yang produk Madanji oke ini malam harinya ya temen-temen aku donor darah pokoknya vlognya nyolot-nyolot aja tiba-tiba malem aja ini aku udah insyaallah udah rutin aku jalani setiap 2 bulan sekali ya kalau nggak salah minimal terus ini aku donor dulu karena semoga bisa membantu untuk yang membutuhkan karena biasanya juga baru kayak gini gitu oke malam harinya lagi setelah pulang dari donor suamiku juga udah pulang kerja nah kita nih jamuro ini penting juga karena untuk siraman rohani ya maksudnya kita tuh juga nggak cuma nutrisi jadi badan doang yang dibutuhkan tapi kol bu dan juga hati juga perlu ceile jadi ini aku dateng ke jamuro ini ini deket banget sama kos dan deket juga sama tempat kerjanya suami ini pulangnya aku sekitar jam sebelasan dan alhamdulillah anak aku juga nggak ngereok dia aman-aman aja dia lari-larian disini dan ini juga full ya tempatnya ini tuh SD sekolah SD gitu kondok pesantren maksudnya oke segitu dulu vlog dari aku ya temen-temen maaf kalau salah-salah kata dan banyak kurangnya sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb